Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke, sebelumnya maaf banget Aku baru sempet nge-upload video lagi Karena memang lagi senggang itu Akhir-akhir ini, karena memang Aku lagi hektik banget sama kerja So, sesuai sama judul Videonya kali ini, aku mau Nge-review produknya dari L'Oreal Revitalite Crystal Jadi sebenernya disini aku mau nge-review Cleansernya dari si L'Oreal ini Yaitu aku punya dua, tadaa Yang sebelah kanan ini adalah L'Oreal Revitalite Crystal Deep Cleansing Gel Dan yang sebelah kanan ini adalah L'Oreal Revitalite Crystal Purifying Micellar Water Jadi akan aku review Keduanya, oke And for information bahwa Tipe kulit aku ini berminyak, jadi Buat teman-teman yang tipe kulitnya sama kayak aku Mungkin ini bisa jadi rekomendasi Buat kalian, dan Si L'Oreal Revitalite ini dikhususkan Juga untuk kulit yang berminyak dan juga Sensitive dan juga untuk kulit yang berjerawat Jadi pertama yang mau aku review dulu itu adalah Dari L'Oreal Paris Revitalite Crystal Purifying Micellar Water Jujur, ini ukurannya gede banget Ini tuh ukuran 400 mili Yap, yang paling besarnya Jadi ada yang mini size itu ukuran 90 mili Kalau gak salah, cuman aku prefer yang 400 mili Karena ini Awek banget, satu bulanan pun Ini masih awet banget loh guys Ini ukurannya gede banget Dan aku beli kalau gak salah di harga 125 mili Nah, kenapa aku suka banget sama si L'Oreal Paris Yang Micellar Water ini Karena dia ini bagus banget di kulit yang berminyak dan juga berjerawat Jadi kan ada beberapa Micellar Water yang kalau misalkan habis dihapus gitu ya Pake kapas Itu tuh hasilnya tuh kayak matte finish banget kan Yang bener-bener matte banget Tapi kalau si L'Oreal ini Setelah kita Apa namanya Gosok-gosokin muka kita Pake kapas gitu ya Itu tuh ya Hasilnya tetep matte Tapi matte itu ada Hidrasi kulitnya gitu loh Ada efek ngelembapin kulitnya Dan ada efek sensasi dingin-dinginnya gitu Jadi makanya kenapa Aku suka banget sama si L'Oreal Revitalite Crystal ini Yang Micellar Water Cuma memang Kalau kita bahas kekurangannya adalah Untuk makeup yang waterproof Seperti mascara Ataupun eyeliner Dia tuh kayak harus 3-4 kali ngapus Biar si waterproofnya tuh bener-bener hilang Ini menurut aku pribadi ya Cuma untuk Ngebersihin muka Kotoran di wajah Ini oke banget sih Ini oke banget menurut aku Jadi memang Kalau pengen yang waterproof Temen-temen bisa pilih Micellar Water Yang memang dikhususkan untuk makeup yang waterproof gitu Temen-temen kalau yang L'Oreal ini tuh Dia bener-bener kayak hasilnya tuh second skin banget Kalau kita udah ngehapus Atau ngebersihin wajah kita Pake kapas Terus pake Micellar Water Udah deh Mukanya tuh jadi kinclong Jadi lembab juga Ini belum pake Sabun mukanya ya Ini baru Micellar Waternya aja Dan aku udah suka banget sama ini Next selanjutnya Yaitu dari L'Oreal Paris Revitaly Crystal Deep Cleansing Gel Kalau yang cleansing ini Dia dapet boxnya gitu Liat boxnya aja mewah banget Woi Sekarang Aku mau buka dulu ya Aku mau ambil kemasannya Tadaaa Yap Yap jadi ini dia Ya ini dia packagingnya Penapakan dari si L'Oreal Revitaly Crystal yang diprincing ini Ini tuh ukurannya 120 ml Dan ini tuh gel Teksturnya gel Jadi memang diperuntukkan untuk kulit yang berminyak Ini akan cocok banget Dan aku udah pake dan ini bagus banget Hasilnya di kulit wajah Aku aja kayak Ini Ini seriusan gitu kan Ini tuh harganya 75 ribu Untuk 120 ml Tapi walaupun harganya 75 ribu Ini worth it banget Buat kalian coba Jadi setelah aku bilas gitu ya Maksudnya setelah aku Taruh di muka Aku bilas gitu Ini hasilnya langsung matte banget Di muka Matte finish Tapi Walaupun dia hasilnya matte Dia tuh tetep ngasih kelembapan Di kulit wajah Serta Dia juga bisa memberikan efek Mencerahkan wajah gitu Setelah Ngebersihin muka Itu tuh ada efek mencerahkannya juga Makanya aku udah-udah Saya jatuh cinta banget Sama ini Si L'Oreal Yang deep cleansing Apalagi dia punya kandungan 2% salic sweet acid Yang bagus Untuk mengontrol minyak Pori-pori besar Dan mencegah timbulnya jerawat Gila Ini keren banget Jadi dua Ini tuh double combo cleanser banget Dari L'Oreal Yang micellar water Sama deep cleansing Ini menurut aku Best combo banget ya Double kill banget Pokoknya Dari L'Oreal Pokoknya kalian yang kulitnya berminyak Poli-porinya gede Terus juga berjerawat juga Kulitnya sensitif sekalipun Aku saranin kalian Buat cobain si L'Oreal R'Equitaly Crystal ini Karena ini memang Sengaruh itu Dan sebagus itu Ini aku udah beneran pake Dan aku jatuh cinta banget Sama L'Oreal Ya walaupun mungkin Agak sedikit menguras kantong Tapi Dengan hasil yang sangat Wow banget Ini Sangat rekomendasi banget sih Menurut aku Jadi buat temen-temen Jangan lupa Buat cobain L'Oreal R'Equitaly Crystal So thank you so much For watching Jangan lupa di like Comment dan subscribe And see you next time For my video Bye bye